lain, jadi ini kompak banget, bahkan gini, teori bahwa Prabowo dan Jokowi itu pecah, itu bukan cuman batal, tapi juga ketinggalan jaman, sekarang ini ketinggalan jaman bos, bahkan sekarang terjadi kekompakan antara Jokowi, Prabowo dan SBY, yang gak kompak cuman, Patry aja ikut, kadang-kadang Patry aja ikut ya, sebagai wapret, Patry Sutrisno, Patry Sutrisno ya? Iya, kadang-kadang support kan, berarti yang belum siapa tuh bang? Tiit, kalau kontar. Oke soal Gibran lagi bang, gimana tadi? Gibran, saya gak berani ngomong ya, karena begini, itu kan barang yang belum terjadi, dan kita gak boleh, yang kita tahu bahwa dalam konstitusi itu, yang punya kewenangan itu adalah presiden, dan itu semuanya nanti terserah presiden terpilih ya, atau presiden yang akan dilantik nanti, bukan presiden terpilih, presiden yang akan dilantik nanti, yaitu Pak Prabowo, untuk memberikan tugas-tugas dan ya, ya tugas-tugas kepada Mas Gibran. Kita gak tahu akan seperti apa, akan tergantung kepada gayanya Pak Prabowo. Kan ada yang mengatakan ya, ini bukan saya ya, jadi supaya saya aman. Ada yang mengatakan misalnya bahwa, Pak Prabowo itu orangnya makro, sehingga kemudian ya mikro-mikro nanti dibantu oleh Mas Gibran. Lalu Pak Prabowo itu orientasinya atau passionnya kepada politik internasional, pertahanan ya, ke luar negeri. Sehingga kemudian nanti ya mungkin Mas Gibran lebih diberikan peran untuk urusan-urusan domestik misalnya gitu, urusan-urusan yang lain-lain gitu. Ya mungkin-mungkin saja, apalagi memang secara usia kan Mas Gibran masih sangat muda ya. Jadi secara energi, stamina, itu juga tentu lebih leluasa dibandingkan, mohon maaf nih misalnya ya, dibandingkan dengan Pak Marfu Amin ya, Pak Pres sekarang yang notabene sudah relatif sepuh gitu. Tapi apapun bagaimanapun menurut saya kita jangan komentarin dulu. Analisanya ini post-faktum aja nanti kalau sudah kejadian ya, itu kita akan lihat dari Pak Prabowo. Kalau kita lihat cara Gibran memimpin di wali kota misalnya, itu memang gayanya kan kemarin juga sudah mendeklir sebenarnya untuk mau akan banyak berusukan. Tapi itu kan secara ya hanya daily activity-nya aja, tapi secara politiknya nanti... Perannya sejauh apa nih? Perannya sejauh apa gitu loh. Ya nggak tahu. Balik lagi, gini kita itu nggak bisa ngomong banyak mengenai wapres ini, karena kalau bicara konstitusi itu cuma satu kalimat saja. Dibantu seorang wakil presiden. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Nah dibantunya apa itu menurut saya tuh... Joknisnya belum ada. Itu rentangnya bisa lebar sekali. Jadi kita nggak pernah bisa tahu dan nggak pernah bisa menganalisa panjang kali lebar. Wakil presiden nggak punya kepres. Nggak punya perpres. Nah kalau kita bicara gubernur kita bisa ngomong. Dia punya pergub, dia punya pergub. Ya kan? Perwalkot aja punya wali kota. Iya. Karena... Kenapa saya tanyakan soal politiknya? Karena misalkan pas era waktu pemilihan langsung ya. Mulai Pak SBY tahun 2004 ada Pak JK. Pak JK ada Golkar. Iya, iya. Punya kekuatan politik. Iya, iya, iya. Setidaknya sharing ketika presiden itu mengambil keputusan. Iya, iya, iya. Jadi bahan pertimbangan. Waktu itu pindah ke Pak Budiono yang nggak punya power politik. Iya, iya, iya. Beda. Rasanya beda karena di arah Pak JK ada matahari kembar. Iya, iya. Ketika Pak JK nggak punya kekuatan politik sama Pak Jokowi. Beda juga rasanya. Plus Kiai Makruh. Ya sudah kalau begitu pakai aja patokan itu. Sekarang Gibran ketua partai tuh bukan. Nggak bukan. Bukan kan? Berarti akan mirip dengan siapa? Iya. Berarti mungkin mirip dengan JK berada kedua. Ketika sama. Atau mirip dengan Pak Budiono. Atau mirip dengan Pak Maruf Amin gitu. Kalaupun misalnya kita mau membedakan. Ya tadi beliau bertiga itu kan usianya relatif sudah uzur kan. Udah tua sementara Mas Gibran masih sangat mudah. Nah tentu ini akan dioptimalkan oleh siapa? Oleh Pak Prabowo. Logikanya kan begitu. Tapi ini kan kita logika awam dan kita ada di luar. Kita nggak tahu bagaimana praktik dan implementasinya nanti. Ya memang itu akan jadi pertanyaan setelah pelantikan sih Bang. Karena Gibran sejauh ini belum punya kekuatan politik. Belum artian partai ya. Kayak Pak JK gitu. Karena Pak JK salah satu jadi contoh. Pak Pres yang punya kekuatan. Pada saat itu Pak SBY juga. Ketika mau ngambil kebijakan. Lihat dulu nih. Golkar setuju kan. Karena kan tuh umum kan. Nah. Posisi Gibran ini kira-kira gimana kedepannya? Oh ini saya paling nggak begini ya. Saya bisa mengatakan gini. Mas Gibran pasti tidak akan mengganggu Pak Prabowo. Kalau bacaan saya ya. Pada Pak JK tahapan. Nah ini yang kita tunggu nih. Cluenya nih. Pak JK tahapan pertama itu. Pada periode pertama itu. Menurut saya Pak SBY banyak terganggu. Oke. Pak SBY waktu itu adalah. Pak JK waktu itu adalah gas. Pak SBY malah rem. Kan kebalik kan. Sebagai presiden. Gini gitu. Nah kena sunduk-sunduk terus gitu. Lebih cepat lebih baik. Makanya. Makanya kemudian di periode kedua SBY. Nggak gandeng JK lagi. Nah kalau itu sebetulnya. Mr. Q juga udah memprediksi jauh-jauh hari. Oke. Jadi satu tahun sebelum. Pilpres 2009. Saya udah ngomong sama Pak JK. Pak. SBY nggak mau sama Bapak lagi. Pak JK nggak percaya sama saya. Bahkan tiga kali saya ketemu dengan Pak JK. Untuk mengatakan hal yang sama. Sampai akhirnya betul-betul terjadi. Pak SBY nggak mau dengan Pak JK. Jadi kalau soal akurasi itu dari dulu sih Mr. Q. Cuman kalangan terbatas ya. Kalangan terbatas aja. Jadi dari tanda-tanda. Dari fakta-fakta. Dari informasi yang ada. Kita tuh udah tinggal bisa buat trajektori aja. Dengan informasi yang saya punya. Saya yakin bahwa Pak SBY itu nggak mau dengan Pak JK. Salah satunya apa? Karena beliau satu secara keperibadian terlalu agresif ya. Terlalu aktif. Yang kedua dengan kekuatan dia sebagai partai Golkar. Maka kemudian. Saya kira pada waktu itu. Ada hal-hal yang Pak SBY itu sebetulnya aslinya nggak mau. Tapi terpaksa. Karena ada partai Golkarnya gitu. Tapi kan kalau harus disuruh milih dia lagi. Pasti nggak mau. Kenapa? Nggak nyaman. Gitu. Nggak nyaman. Nah makanya begitu periode kedua dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi udah belajar dari Pak SBY. Lalu saya tambahin lagi nih ya. Nggak apa-apa nih kan ini udah lewat nih. Waktu milih Wakil Presiden. Waktu milih Wakil Presiden. Siapa Pak Prabowo? Pak Jokowi. Oh Pak Jokowi oke. Saya tanya. Pak. Siapa calon Wakil Presiden? Waktu itu udah ketauan lah. Bahwa karena Indonesia Timur ya. Nah. Karena. Karena. Untuk Barat. Ke Prabowo itu udah dengan Pak. Dengan Pak Hatta. Abraham Samad Mas. Oh yang rame itu. Wah saya bilang jangan Abraham Samad Mas. Kenapa? Eh jangan Abraham Samad Pak. Loh. Kenapa Mas? Nggak populer Pak. Kalau Indonesia. Terus siapa? Kalau Indonesia Timur itu Pak pengalaman survei. Itu yang populer cuma Pak JK. Kata Pak Jokowi ini. ATSB jangan sama JK. Nanti repot. Hahahaha. 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 Ya iya iya. Ini karena tadi. Saya podcast belum pernah loh. Ada Pemred bilang. Tolong ya supaya viewernya banyak ya. Saya keluarkan hal-hal. Hahahaha. Briefingnya. Bocoran nih briefing dari Pemred loh tadi ya. Viewernya udah banyak nih kali ini. Saya terpaksa keluar-keluarkan. Barang-barang nggak keluar ya. Gak apa-apa nih Pak Jokowi udah mau selesai. Udah mau selesai. Aduh udah sebulan lagi Pak Jokowi. Gak ini nih Pak Jokowi. Biar Pak Jokowi juga tau nih. Iya iya iya. Kata Pak SBY jangan sama JK nanti repot. Hahahaha. Saya jawab. Pak. Repot nggak repot. Urus belakangan Pak. Yang penting menang dulu. Buat apa nggak repot tapi kalah. Oh iya 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 iya. Ekspresinya mas gitu. Iya mas gitu mas. Oke. Jadi kalau Pak JK kemudian terpilih jadi wakil presiden. Mohon maaf Pak JK. Ada Kodari disitu. Ada Mr. Q disitu. Oke. Tapi kalau misalnya waktu itu ruang gerak Pak JK terbatas. Iya. Iya mohon maaf juga. Gara-gara SBY. Gak perlu salahin. Gak perlu salahin. Iya kan yang ngomong nanti repot bukan saya kan. Iya. Tapi SBY kan gitu loh. Iya. Tapi kan saya paham. Itulah yang terjadi suasana kebatinan 2008. Kenapa saya ngomong sama Pak JK. Bahwa Pak SBY itu nggak mau sama dia lagi. Karena repot Pak SBY itu sama Pak JK. Nah saya aku yakin mudah-mudahan mas Gibran juga nonton kan. Gitu. Bahwa jangan sampai presiden merasa repot dengan anda mas Gibran. Oke. Presiden tuh harus merasa tenang. Nyaman. Happy. Dengan wakil presiden. Ini advice juga buat Gibran ya. Ini pesan kepada mas Gibran ya gitu. Supaya apa? Supaya pemerintahan berjalan dengan baik. Dan supaya nanti mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo lagi. Presiden kedua. Hahaha. Ini pemerintahan belum mulai tapi udah prediksi lagi nih. Hahaha. Nanti kita cek ya. Nanti kita potensi lagi ya 2029 ya. Oke. Mas Gibran atau nggak kan gitu. Apakah mas Gibran jadi JK Jilid 1 atau JK Jilid 2. Atau maju sendiri. Hah? Ya maju lagi. Rasanya nggak. Berarti. Rasanya nggak. Gini. Intro. Hahaha. Gini. U